Intro Wakil PD10 Masyarakat Atuk Suna Witan Yang mengenai sesuatu kami Pada Rada Dari Suna Masih berada di Solo Dari istirahat dulu Saya menggunakan bunyilat tanah Pada lengkap dari Ya, bunyilat tanah Pak Gumiran Pak Gumiran Pak Gumiran Baik Mau menghibur kita menyanyi Baik 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 Saya akan menyanyikan Sebuah Sehari lalu Karya Ayah Anda sendiri Yaitu Ramah Menyerah Dari Suna Dalam hal yang akan saya dapatkan ini Berisikan makna Durosofi sekalasanya Kita selaku manusia Seyaudahnya Atau sepatutnya Harus bisa mengenal Dari diri kita Yang ada di dalam diri kita Karena diri kita ini Yang ada di dalam diri kita Itu satu Yang satu Tuhan yang pesan Minta diri ini Karena Tuhan Memunggah dengan Rakyat Itu Inti dari Lagu yang Tuhan yang Nang Tuhan answered Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak Ustazamu. Ya, berikan ku tangan lagi yang heboh, kayaknya luar biasa. Oh, saya sampai semeriwing, semeriwing. Ngapainya kalau semeriwing ya, baca Jawa Baratnya ya. Berinding. Berinding. Tapi bukan berinding, Pak. Semeriwing. Beda. Beda. Beda banget. Saya percaya bahwa ketika saya merasakan semeriwing di sebelah ini tuh, Biasanya para lughur, para lughur itu hadir, ya. Itu seperti sebuah sinyal apa ya. Saya soteng, saya punya, saya nggak ada tanda seperti itu. Pak Ekon tadi itu ceritanya apa sih yang dibawakan oleh penjina, penjina kan tadi? Coba menjelaskan ini. Yang kedua, yang pertama? Yang pertama dulu dong, yang Madura ya. Ya. Madura ini adalah suatu suku yang luar biasa. Tuhan saya juga ada darah-darah sedikit dari. Betul. Kayak Putri. Eh. Apa? Karakter ya. Hmm. Satu entitas yang lain bertarung. Iya. Putri ya. Iya. Iya. Gitu ya. Nah itu Pak Jawa tadi ya. Iya. Itu adalah satu cerita di Madura di pada saat kemarau panjang wujudnya hanya berdoa supaya seberapa jam. di Indonesia. Nah. Seperti itu Pak. Dan kita tahu bahwa di Madura itu patah sekali ya Pak Eko. Betul. Iya. Sehingga masyarakatnya menjadi daya jauhnya sangat tinggi. Bisa menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia bahkan di dunia. Di dunia Pak. Di Mekan itu banyak. Betul. Betul sekopensel, betul selontong. Iya. Betul. Jadi budaya adalah sekitar asal manusia dengan alam di sekitarnya yang menghasilkan karya-karya seni. Termasuk di dalamnya seni budaya, apa, seni bahasa. Iya. Terus ada banding juga ya? Iya. Ada banding seni wayang ya. Kayak. Karya seni. Hasil budaya dari masing-masing sungguh di Indonesia dan di Indonesia. Dan Pak Sada. Iya. Serupa dengan Ibu Tina tadi ya. Iya. Di Marang juga ada hal serupa di Malang Selatan. Iya. Saya benar-benar itu ada satu budaya yang unik nih. Unik. Betul. Namanya adalah Mantu Kucing. Jadi. Mantu Kucing. Saat kemarau malang selatan itu, data kemarau panjang tidak kunjung, data hujan. Maka di Sendak atau di Danau Lecil ya, Sendak ya, Mata Jawanya itu. Di sana satu-satunya yang ada di wilayah geribangan, kalau salah. Masih lebih dari sekarang. Itu dilakukan satu prosesi upacara Mantu Kucing. Yang di arah seperti Manteng Jawa, dengan kiringan seperti Manteng Jawa. Kemudian dilepas di Sendak atau Danau itu. Kemudian biasa tidak lama dari itu terus 10 budaya. Seperti itu Pak Sada. Saya yang arema-arema lang saja gak ngerti loh ada Mantu Kucing ya. Betul. Apakah di Jawa Barat ada sesuatu yang unik juga? Seperti halnya itu mungkin. Ada informasi? Ini selain dari Jawa Barat, dari mana juga ya? Jawa Tengah. Mana yang ada di Jawa Tengah? Bisa tunjukkan tangannya. Oke, Jawa Tengah, Jawa Barat. Yang Jawa Barat, Jawa Barat? Ya, luar biasa. Wow, di tempat semuanya. Jawa Timur? Wow, luar biasa. Ada yang dari daerah lain? Selain Jawa? Bali, Bali. Oh, luar biasa. Jawa dari Bali juga. Tentu, luar biasa. Ada lagi selain Bali? Oke, baik, baik, baik. Baik, luar biasa. Jadi, himpunan mengkaya terpercaya dengan Tuhan yang Maha Esa ini. Kita mengusung satu tema yang sangat menarik. Yaitu mencari jalan ruang untuk mempertahankan eksistensi budaya nubur dan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, kami butuhkan tanah yang kokoh di mana kami dilahirkan. Bisa tumbuh hidup harmoni di dunia berdiri. Inilah sejatinya bangsa kita. Inilah keunikan bangsa kita yang kita harus bangga. Ya, karena keunikan ini akan dilihat oleh bangsa lain. Saya melihatnya begini, Pak Eko. Gimana? Ini mungkin penginsi saya tentang Indonesia, Pak Cusuar dunia. Pak Cusuar itu kan penerang. Lampu penerang gitu ya. Dari marah bahaya lah kalau di laut ya. Nah, masyarakat Indonesia ini bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali mungkin kepentingan yang sudah jalan-jalan keliling ke luar negeri ya. Bisa melihat bahwa ternyata alam kita ini sangat-sangat bersahabat. Dibatukan dengan yang ekstrim dingin atau ekstrim ponas mungkin. Ya. Jadi rupa kalau ini itu, 4 tahun namanya tubuhnya sama dengan di Indonesia, hanya cukup 1 tahun, karena 2 masa itu. Ya. Wow, ini kan setiap solga yang jatuh ke bumi Indonesia itu. Betul, betul. Sehingga budaya kita jauh lebih sejuk. Ya, jauh lebih sejuk. Karena memang alam ya yang seperti itu. Jadi saya melihat bahwa banyak sekali nanti orang-orang dari luar yang akan belajar pengembangan hidup harmoni bersama alam. Karena kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Ya kan semakin jauh modernisasi itu, banyak orang stres. Semakin jauh dia dari alam. Ya. Ya kan, hidup di sini istilahnya orang Nusantara itu kalau ada istilahnya, tui. Anak-anak sekarang santai gitu ya. Makanya kalau Barat itu filsafatnya adalah Mudikawik Caksanan. Kalau di kita, di timbul itu selain Mudikawik Caksanan, juga Mudikah Santoran. Baik. Untuk mencapai keselimbangan antara lahir dan batir, seperti yang tadi tadi saya ceritakan. Mari sebentar yang Budikah sampaikan, yang kedua? Yang itu pangkur ya. Pangkur singgah-singgah namanya. Ya. Beganti nanda pelok nemu. Nah, itu budaya yang diambil dari keraton Kasunanan Surakarta. Ketika si Lumun dalam, itu mau melantunkan seni, tabuen, karakitan, mochopat dan sebagainya. Maka, si Lumun memersilahkan tim spiritual keraton untuk melantunkan pangkur singgah-singgah. Yang sebelumnya, para ahli nunsung, terutama pemahat yang bisa melihat, yang tidak terlihatkan disuruh memahat. Berbagai macam model. Sengah sirah, sengah suku. Apa itu Pak? Yang tidak punya kepala, yang tidak punya kaki dan sebagainya. Pakungnya ada semua. Di dekatnya Sitinggil Minanguroto. dengan dua-dua kembang mochopat angkur singgah-singgah, maka harapannya tidak menjadi pengganggu dan bisa singgah di patung-patung yang telah dipahat oleh para ahli nunsung. Seperti itu. Sehingga, ketika proses kegiatan di Sitinggil Minanguroto itu berjalan, tidak bergabung. Itulah harmonisasi, antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, kita menyebutnya wo alus ya, kalau kejawaan. Itu juga penting penghormatan kepada makhluk-makhluk demik alam. Dan tentunya ajaran kita mengajarkan untuk doanya, untuk mereka juga bahagia. Juga merasakan bahagia. Jadi selain makhluk toleransi dengan sesama manusia dan alam, juga dengan yang lainnya. Dengan semua makhluk. Bahagia. Mungkin ada dari lain yang ingin menyampaikan kelinikan budaya lokalnya. Bali, Bali, Bali. Dari Bali, mana dari Bali? Monggo. Monggo, Pak. Beli, beli ya. Saya kata-kata. Beli bagus. Beli bagus. Beli bagus. Beli bagus. Monggo kalian, Monggo sekalian dari Bali? Kan semuanya begitu dong. Temen-temen dari semua banyak cempat. Rahayu, luar biasa. Rahayu, bahasa Balinya apa, Pak? Rahayu. Selama Rahayu. Monggo, Monggo. 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 Nama-nama diri, Pak? Perkenalkan nama saya Iwayan Dharma. Di Bali itu, Iwayan itu pada umur satu. Berarti blesteran, Pak. Blesteran. Termadil Jawa. Iya. Jadi, saya dari HPK DP di Bali. Mewakili. Beliau, Bapak, Bidana, Ketua Umum kita. Lagi ada acara yang lain di Bali. Karena di Bali banyak sekali wacara-wacara. Selama itu, kita bertiga mewakili dari Bali. Yaitu, Bapak Mampu Agus. Kemudian, Bapak Dunof. Beliau, Bapak Dungu Sri. Bidang Kaca. Bahasa. Nah, pada saat hari ini saya melakini DPD Bali ingin sedikit menyebabkan suara. Disini ada hubungannya dengan kita punya himpunan pengharian kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Disini saya akan menumbangkan sebuah puji-pujuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan juga sesuai dengan apa namanya tema Yaitu menemukan hidup harmoni di bumi petiwi Disini kalau kita di Hindu atau di Bali istilahnya adalah Tri Vita Karano Yang mana itu pengharianan adalah puji-pujuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian perlemahan puji-pujuan kepada alam semesta Dan juga pawangan itu puji-pujuan kepada toleransi kita terhadap sesama manusia Nah disitu ada harmoni disana atau harmoni sal Nah itu saya ingin menumbangkan Yang mana di tembangnya itu adalah tembang warga sari Sekian Yang mana di tembang warga sari 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 Terima kasih. 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 Kita tidak bisa hidup individu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jagat. Terima kasih. 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 ada yang sudah kata-kata jadi pintar yang musik pintar dan kali ini benda-benda terus deh nah kali ini kok kerega mungkin ya tadi kalau harus lagi membawa acara memayu hari ini bawah ya kan kan garis besar itu dan kan 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 memayu hari ini bawah kalau di asas sesuatu itu yang jelas seperti itu, jadi kalau kita mencari guru, jadilah guru yang benar-benar benar-benar dan benar-benar yang jelas, disangka mereka benar-benar, disangka harus kita tepati, kita diundi seperti itu, jadilah menciwakan kebunyari, 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 milio manusia karyotokan bencik mata, bati, kandung, kukum, kandung, 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 yang mencari-kandung, jadi yang kita ikhada begitu dari agama pun, ya mungkin, gitu yang lebih kita tetap bersatu, itu, titiknya seperti itu, terima kasih Pak Tuhan, Bapak Tuhan, Kalipari, Pokosok, Pakasar, kusumoh, 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 kusumoh Pak Tuhan, Bapak Tuhan, Bapak Tuhan, kusumoh, ikhap veteran lanjut iya, juat luar biasa,니다 dengan malam selatan malam selatan iya cerita tentang guru yang berdia guru yang berdia kan seraget wibadah laman mirami jadi perang terjembatu suya perang dengan dirinya sendiri itu yang perang yang sangat luar biasa sepanjang lalu ditabatan guru yang baik itu harus bukan artinya apa itu pak yang harus bisa menjadi komikanya baik seperti halnya simbol bintang matahari gunungnya bantolong sidiak utama samudil gunung lancaman negara ini bukan hastabundo ini ranaupai ramlaku jadi rasio itu ini jawa itu keseimbangan ini begitu ya begitu tapi jangan begitu bisa membawa diri tempat tempat ya sesuai dengan waktu tempat dan situasi baik baik negara kita ini keunikannya diantara kekayaan budaya tentunya kita harus memahami loh keberagaman dan toleransi itu adalah keuntungan kita jadi saya rasa tidak perlu untuk perang atau merasa tinggi yang paling bulan karena keberagaman adalah keberagaman adalah keberagaman adalah sesuatu yang pasti dan tentunya toleransi adalah sesuatu yang dibangkit kami dalam diri itu bisa memahami perbedaan itu dan tentunya Mbak Sadul kita ajarkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut ya yang telah memberikan fasilitas di gedung bareh samudha lakaman utama lagu untuk kita rekomnas dan terabimnas lingkungan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang merasa ABK Indonesia baik sambil menunggu kode dari si acara mungkin masih ada kearifan lokal yang bisa kita tampilkan walaupun itu sederhana begitu ya tapi cukup memberikan kesan di hati dan satu hal Mbak Sadul ya intinya dari berbagai tampilan pertama yang dibuat ketiga tadi ada satu irisan walaupun berdaya daerah wabida tapi ada ada persamaan ada irisan-irisan kalau di Bali ada apa tadi Tri Dakarana ya tadi seimbangan alam di malang ada Manggung Ucik kemudian di Sumenep ada Syair yang menggambarkan bagaimana orang itu harus akrab dengan alam supaya hujan segera turun dan lain sebagainya dari Jabra juga tadi ada hidung-hidung begitu ya iya mungkin masih ada dari Jawa Tengah Pak Jawa Tengah dan mungkin ini aku Jawa Tengah ini 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 kalau diperkenalkan ibu siapa ini penyelenggaraan ibu siapa bu baik berhubungkan ini ya mau membawakan apa ibu ini ibu Pertiwi bahasanya Jawa ini ibu Pertiwi Pertiwi bahasanya Jawa ini terparen razyaki manusia Pertiwi bahasanya Jawa ini Pertiwi bahasanya Pertiwi bahasanya Pertiwi bahasanya Jawa ini Pertiwi bahasanya Jawa ini Oh, 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 oh ayah kleinen timang mulai kun minum kun minum kun Na, 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 da, wi Om kisah, bet, cepat lu korsusu Sawai jembat-jembat Na inginlah umummu Yuh, yuh, yuh Menganggungi masih keanda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Amin Sampai jumpa 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 Terima kasih.